. Penembak Jitu, atau yang sering disebut sebagai sniper, yang selalu hadir di setiap terjadinya perang. Baik perang antar negara, maupun perang saudara. Berikut urutan posisi sniper dunia, yang pernah tercatat dalam buku sejarah dunia. 1. Simo Haiha, adalah sniper dari Finlandia, dia awalnya seorang petani yang harus ikut wajib militer. Dalam tugas operasi militer Perang Dunia II, dia berhasil menembak musuh sebanyak 500 orang lebih. 2. Nikolai Yakovlevik, tentara dari Rusia, dalam tugas operasi militer Perang Dunia II, dia berhasil menembak jatuh musuh sebanyak 496 orang. 3. Ilyin Vasilizaitsev, dari Rusia, dalam tugas operasi militer Perang Dunia II, dia berhasil menjatuhkan korban sebanyak 400 orang. 4. Matthias Hetzenauer, dari Jerman, dalam tugas operasi militer Perang Dunia II, dia bisa menembak jatuh korban sebanyak 345 orang. 5. Sepp Ollerberger, dari Jerman, dalam operasi militer Perang Dunia II, dia berhasil menembak jatuh korban sebanyak 257 orang. 6. Billy Singh, dari Australia, dalam operasi militer Perang Dunia II, berhasil menembak jatuh korban sebanyak 150 orang. 7. Adelbert Waldron III, dari Amerika Serikat, dalam operasi militer Perang Vietnam, berhasil menembak korban sebanyak 109 orang. 8. Charles B. Mawaini, dari Amerika Serikat, dalam operasi militer Perang Vietnam, korban 103 orang. 9. Neville Medvin, dari Afrika Selatan, dalam operasi militer Perang Dunia II, dia berhasil menumbangkan korban sebanyak 100 orang. 10. Carlos Hartcock, dari Amerika Serikat, dalam operasi militer Perang Vietnam, korban yang berhasil ditembak sebanyak 93 orang. 11. Helmut Wiersberger, dari Jerman, dalam operasi militer Perang Dunia II, jumlah korbannya sebanyak 64 orang. 12. Joseph T. Watt, dari Amerika, dalam operasi militer Perang Vietnam, berhasil melumpuhkan korban sebanyak 63 orang. 13. Philip G. Moran, dari Amerika, dalam operasi militer Perang Vietnam, berhasil menembak korban 53 orang. 14. Tatang Koswara, dari Indonesia, dalam operasi militer di Timur Timur, berhasil melumpuhkan lawan sebanyak korban 41 orang. 15. Tom Ferran, dari Amerika, dalam operasi militer Perang Vietnam, berhasil menumbangkan korban sebanyak 41. 16. William Lucas, dari Amerika, dalam operasi militer Perang Vietnam, berhasil menjatuhkan korban sebanyak 38 orang. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan info menarik dari channel ini.